Pemirsa seorang pelaku pemobol minimarket di desa Jatilangkung, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga saat tertidur di dalam gudang. Pelaku beraksi seorang diri masuk lewat atap dan akan mencuri barang-barang di dalam minimarket. Tim Posek Pungging dan warga sekitar menangkap seorang pelaku pencurian minimarket di desa Jatilangkung, Pungging. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang berada dalam gudang langsung diminta keluar oleh polisi dan warga. Pelaku diduga tertidur dalam gudang usai melakukan aksinya. Seorang warga yang berada di lokasi mengatakan peristiwa terjadi saat dini hari usai makan sahur. Warga mendapati ada sepeda motor di depan minimarket. Warga yang curiga langsung mendatangi lokasi dan melapor ke polisi. Mas Tony gedur-gedur pitu alfa, kok gak ada sautan, gak ada suara. Mas Tony lapor ke Pak RT. Pak RT, semua keluarga keluar semua. Salah satu naik ke atas pedi melihat ada yang bunting. Ada lubang di atap. Iya, atap, ada lubang. Pelaku langsung dibawa ke Posek Pungging untuk menjalani pemeriksaan. Di Kabupaten Wajukerto, Jawa Barat, Salahudin, AINews melaporkan.